jadi bagus banget sih cikruh ya jadi warnanya bener ya langsung lah ini saya pengen yang tadi tuh nah si baso ini baso uratnya tuh kayak ada pake sengtol gitu teh ini yang paling menarik bener kan? bener kan? sesuai dengan prediksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini saya hari ini ditemani oleh halo saya Ayurik Ina dan kita barusan udah berendam di Galunggung habis ini siapa ya? nah kita mau pulang sekarang dan kebetulan di jalan tuh saya lihat disini ada yang menarik ada baso aci jadi mumpung lagi hujan kayaknya enak banget cocok makan yang anget-anget berkuah gitu oke pokoknya baso ini adalah patokannya di deket jembatan jadi kalau dari arah Galungg itu ke arah Cisayong jalan Cisinga nanti ada di sebelah kiri jalan yuk langsung aja kesana kesana oke guys ini dia basonya jadi ini sistemnya perasmanan nyata ya jadi ngambil sendiri oke nah yuk mau ngambil langsung oke aku mau ngambil langsung ini lihat deh temen-temen variannya sangat banyak ayo A kita ambil tapi disini ada mie ayam juga katanya ya iya oke kalau saya pengen mie ayam satu bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini guys ini juga ada topping topikannya ini ada kriuk-kriukannya ada ini nih apa itu namanya? batagor kering batagor kering terus ada lidah aci sama ini lihat gede-gede banget terus ada yang unik A disini pake ini pake dumpling dumpling ya sama ada mie nya juga jadi kita bisa pake mie oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia pesanan kami sudah datang saya udah gak sabar lagi pengen makan teh sama aku juga ini kayaknya kalau lagi cuaca hujan kayak gini tuh bikin jadi tambah lapar dan saya mau nyobain mie ayamnya yang pertama nah ini yang unik banget mie ayam disini tuh kuahnya dipisah kuahnya dipisah jadi kalau yang tadi yang berkuah ini pake kuah apa teh? kuah daging ya? iya jadi dagingnya kalau ini dari kuah ditambahin dikit deh jadi ada rasa dagingnya juga berarti kuat ya kita aduk dulu oh pengen sausin dong langsung aja lah langsung sausin aja saya mau saya kecap lagi gak? gak usah kayaknya udah manis sih karena deket sama teh ayu aduh namis oke sausnya agak banyakan ini chili oil ini saus itu ya ini saus bawang ya? saus bawang pakein juga saus ini lah dua jenis sausnya oke jadi kalau mie ayam kayak gini tuh saya sukanya memang apa tuh ya suka banyak saus kalau makanya lekoh ya? nah ini cabenya juga nih sambalnya lekoh banget ya berminyak mantep ini satu sendok aja tuh ini udah kemis banget ya satu sendok juga ya bentar kita aduk-aduk dulu jadi semakin menggoda ya kalau udah dicawasin teh makin lapar gitu makin lapar kalau teh ayu mau makan apanya dulu teh? kalau aku ini coba 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 diracik ala teh ayu gimana? kalau racikan teh ayu ini dia guys nah ini dia baso acinya jadi tadi aku order baso aci terus karena tadi parasmanan itu banyak banget pilihannya nah si pilihannya ini macem-macem tadi udah aku sebutin ya ada apa aja nah satu mangkuk ini yang versi komplet aku juga ditambahin sama mie dan sayur oke oke kita kusrutkan selain jeruk ya? pakai jeruk dulu pakai jeruk dulu jangan sampai ikut karena kalau ke digit baik baik oke kita simpan tambahannya lekok banget kita pakai ini aja kita coba dua ya udah aku mau pakai kecap pakai kecap enggak 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 tuh enggak tuh saya suka yang manis-manis gitu ya oke enggak wuuu 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 ihh cili bagus banget sih cikruh ya dari chili oil yang tadi nah yang paling menarik teh dari mie ayam ini saya paling suka tuh kalau mie ayam syaratnya itu kalau seleranya Yudi Bareto itu ayamnya tuh jangan ada tulangnya harus daging semua harus miti ya miti gitu soalnya kalau misalnya ada makan mie ayam terus ada tulangnya tuh suka riweh geningnya udah dimasukin ke mulut kita keluarin lagi gitu agak males gitu kayak gimana gitu kan jadi kurang untuk dinikmatinnya ini gimana dulu? ayo dulu apa aku dulu? ayo dulu aja deh barang boleh nah kalau saya mau makan ini aja ayamnya kita mau baso asinya dulu deh ini aku mau lihat dulu baso asinya tuh dalamnya ada apa ya? enggak lah jangan ada nomor undian deh enggak ada itu ya gaji 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 ke 13 itu mah oke udah 3-4 bola kita cobain ya yuk langsung huapkan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim ya selain gaji A ternyata ada tulang rangunya jadi pas dimakan tuh rame hmm kruk 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 kalau ayamnya ini ayamnya empuk banget tidak kering bubunya manis terus tadi saya tambahin sambal dan juga saus jadinya memang lumayan pedas dan sekarang saya mau nyobain mie nya nih entep ya minyak lembut tapi saya kayaknya kurang kuah kurang kuah kalau pakai kuah kayaknya lebih rame lebih enak nah aku juga mau kasih tau kalau disini tuh enggak cuma ada baso asia tadi ada baso juga yang pakai baso sapi ini kayaknya baso halus terus ada baso urat sama ini nih biasanya kita nemuin ini dimana? di sebelah sama di suki-suki hmm sebelah sama suki-suki tapi ini baso aci ada dumpling unik ya ini mantep banget sih kalau menurut aku versi lengkap baso aci mantep mantep ya yuk kita cobain basonya enak guys basonya tuh bukan baso yang ditambahin asi tapi emang baso dari daging sapi baso asinya sendiri tuh beda enak jadi emang udah deh ini kompet ini enak aku sih rekomendasi ini enak banget beneran ya pengen langsung deh ngelubahin basonya ya gak bisa berkata-kata ini enak pisan sambal aku kayaknya kalau misalnya mau baso aci bakal mengajakkan deh pas ini walaupun agak jauh tapi kalau enak kayak gini mah terbayar ya tapi dari aku deket A oh deket sama teh ayumnya ya kalau saya mah agak jauh enak kasih kecap uuuhh tinggalinnya hinyai siga banget kabogoh kamu yuk ini saya pengen yang tadi tuh nah si baso ini baso uratnya tuh kayak ada pake sengkol gitu teh ya ini yang paling menarik coba langsung saya aduh ini hinyai gitu ya hmm bener kan bener kan bener kan sesuai dengan prediksi memang bakso nya ekstra meat tea tidak banyak sepung aduh mantep deh enak banget ini walaupun pedes cocok banget di suasana kayak gini abis hujan makan berkuah terus pedes udah mesti dicobain sih saya mau mie nya kesiniin deh baso nya sih emang juara kalau kesini cobain baso-baso nya ya tadi yang urat saya sekarang pengen nyobain yang halus yang halus tadi kan aku udah cerita kalau misalnya kita bisa order mie nya juga ini aku order yang pake mie pake sayur dan diamin kayak gini mie nya kayak mie pipih gitu ini aku coba ini aku coba ya 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 unik nih di tasik jarang ada mie baso dengan mie nya kayak gini yang lebar enak terus si sayurannya tadi pake pakcoy ya bukan sawi hijau ya hmm enak 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 selain temen ayam baso asi ada apa lagi ada ini nih ada steak steak oke kita cobain ya steak nya di belahir sepe kita langsung colok hmm yuk kita makan hmm agak unik nih karena ini kayaknya pake jamur tiram ya yuk hmm daarnya kayak jamur yang payung gitu ya hmm tapi ini jamur kayak ada jamur tiramnya iya lumayan empuk ya manis hmm hmm dagingnya juga empuk ya enggak enggak susah dikunyah gitu apa lagi dong kak boleh oh mantep nih guys hmm lengkap juga dengan sama sayuran dan ada juga kentang gorengnya ya iya tuh enak sausnya juga ya dikasihnya lumayan banyak ya jadi bisa disoel-coel sama dagingnya ya jadi beneran dagingnya sendiri ya hmm hmm saya udah nyobain semua ya hmm oh cilok belum ciloknya belum ciloknya belum ciloknya belum si gaji hmm 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 Cakrok, 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 kan? Gak di tulang rangunya ya? Si jiloknya sendiri tuh gak flat, ak. Kalau menurut aku rasanya ada sedikit gurih gitu. Mungkin campur hua makin tambah enak. Dan sensasi tulang rangunya juga gak keras, jadi... Jadi masih bisa digigit gitu. Ini, ini, ini friendly banget lah. Ini friendly. Gak enak banget. Ini memang base-nya, kalau dari semua yang saya coba sih, baso uratnya. Yang kalau kesini, baso urat ini harganya Rp 2.500 ya, THM? Ini yang tadi dari mie ayam, masukin kesini juga. Kalau yang tadi, yang aku isi apa sih? Isi jando ya? Isi ayam tadi ya? Enggak, enggak. Tadi isi jando. Ini isi, kayaknya daging ayam. Tapi ada tulang-tulangnya gitu. Sangunya juga. Saya tadi pengen, apa ya? Minum jus? Apokat. Apokat. Ini jus jambu ya? Jambu. Lada guys, kita minum dulu aja. Yap. Kita. Seger. Tapi kalau buat saya ini, jambunya kurang kental. Kalau alpukat makanya kental banget. Kalau pengen yang kental, alpukat sama mangga ya. Kelihatan kental banget. Gimana teh, kesan-kesannya makan di Baso Aci Raya ini? Aku gak sangka sih. Kental aku, biasanya itu gak ada yang di dalam Baso Aci. Seenak ini. Terus, niat banget sama makanannya enak-enak. Kalau misalnya kesini, cobain Baso Aci-nya, Steak-nya juga, sama jangan lupa Baso-nya. Kalau dari saya, ini yang pertama, kalau misalnya bingung, harus mencoba yang mana, Baso-nya aja dulu. Baso urat sama baso halusnya. Itu the best dari semuanya. Bak, coba ini tuh aja dulu. Masih sambal yang banyak, biar hiniai saus sama kecap. Oh, nikmat. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk apa teh Ayu? Jangan lupa subscribe. Terus, like, comment, and share. Dan follow juga akun Instagram saya, yudibaretto underscore. Dan Instagram aku, at ayurikina. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.